Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan Fadel Bajideh terhadap Loli masih terus berjalan. Seperti yang diketahui, selama ini Fadel Bajideh dibantu oleh Rasman Nasution sebagai pengacaranya. Namun saat ini dirinya mengisyaratkan kemungkinan mundur dari kuasa hukum Fadel Bajideh. Dalam unggahannya di Instagram, Rasman menyatakan tengah mendalami kembali kasus yang ditanganinya. Rasman Nasution menyebutkan bahwa sejak awal ia meminta Fadel Bajideh untuk jujur. Di sisi lain, Fadel Bajideh tetap berpendirian bahwa ia tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada dirinya. Ia bahkan bersumpah di depan keluarganya. Sehingga Rasman mencoba untuk kembali mempercayainya dan meminta kepolisian mengadakan gelar perkara khusus. Rasman mengungkapkan bahwa permohonan gelar perkara khusus sudah diajukannya kepada Kapolda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil gelar perkara ini nantinya akan menjadi dasar bagi Rasman dalam menentukan apakah ia akan tetap mendampingi Fadel atau tidak. Rasman Nasution berharap kasus tersebut berjalan dengan adil. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!